Hai assalamualaikum Hai semua kali ini aku mau bikin ogura pandan cake yang super lembut moist teksturnya seperti spons bikinnya juga sangat gampang tanpa pengembang nah yang mau tahu gimana cara aku bikinnya ikutin terus videonya sampai selesai untuk bahannya disini aku pakai lima butir kuning telur selanjutnya aku tambahkan satu bungkus santan instan kemasan 65 ml 7 sendok makan minyak goreng dan dua bungkus kental manis putih langsung aja ini akan aku aduk semua bahannya menggunakan whisker hingga tercampur rata dan setelah tercampur rata seperti ini selanjutnya akan aku tambahkan 80 gram tepung terigu nah ini tepung terigunya aku ayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang menggumpal langsung aja ini akan aku aduk kembali menggunakan whisker hingga tercampur rata adonannya halus licin dan juga lembut nah ini udah tercampur rata adonannya juga udah licin halus dan juga lembut selanjutnya akan aku tambahkan secukupnya pasta pandan lalu ini akan aku aduk kembali hingga tercampur rata di wadah lain sudah aku siapkan 5 butir putih telur lalu aku tambahkan 2 sendok teh cukam makan bisa juga diganti dengan jeruk nipis ataupun jeruk lemon lalu aku tambahkan juga secukupnya vanili nah ini aku pakai yang cair kalian juga bisa pakai yang bubuk dan terakhir aku tambahkan 1.4 sendok teh garam langsung aja ini akan aku mixer dengan speed paling rendah atau speed nomor 1 hingga adonannya berbusa nah kalau misalkan sudah berbusa seperti ini aku tambahkan 110 gram gula pasir nah ini dimasukkannya secara bertahap aku bagi menjadi 3 tahapan dan ini dimixer kembali hingga adonannya mengembang nah kalau misalkan semua gula pasirnya sudah dimasukkan selanjutnya aku naikkan speed mixernya di nomor 2 atau kecepatan sedang dan ini lanjut dimixer hingga mengembang dan juga sofik atau membentuk jambul dan setelah total kurang lebih 5 menit dimixer adonan putih telurnya sudah sofik langsung aja aku matikan mixer nah ini adonannya bisa membentuk jambul seperti ini udah cukup jangan sampai over mixing karena nanti adonan putih telurnya akan kaku yang menyebabkan nantinya susah diaduk atau dicampur dan kalau misalkan wadahnya dibalik seperti ini adonannya tidak tumpah atau jatuh berarti ini udah cukup selanjutnya aku ambil 1 per 3 adonan putih telur lalu aku masukkan ke dalam adonan pandan langsung aja ini akan aku aduk nah diaduknya pelan-pelan aja supaya adonannya tidak turun atau kempes yang nantinya menyebabkan adonannya encer dan setelah tercampur rata langsung aja aku tuang semua adonan pandannya ke dalam adonan putih telur lalu ini aku aduk dengan pelan-pelan hingga tercampur rata nah ini adonannya udah tercampur rata dan untuk konsistensi adonannya cukup kental nah seperti ini dan ini udah siap untuk dimasukkan ke dalam loyang dan disini sudah aku siapkan loyang diameter 18 cm nah ini loyangnya sudah aku olesi dengan margarin lalu aku alasi dengan kertas roti di seluruh permukaan loyangnya hingga melebihi tinggi dari loyangnya langsung aja aku tuang semua adonannya ke dalam loyang selanjutnya adonannya akan aku ratakan menggunakan sumpit tujuannya untuk memecahkan gelembung yang terperangkap di dalam adonan dan jangan lupa sebelum dipanggang ini dihentak-hentakan terlebih dahulu untuk memecahkan gelembung dan disini sebelumnya sudah aku panaskan oven kurang lebih 10 menit nah ini alas loyangnya aku beri air panas karena aku mau memanggang ogura cake-nya menggunakan metode auben meri atau water bath dan untuk tinggi air panasnya sekitar 1-1,5 cm dan ini dipanggang dengan suhu 140 derajat menggunakan api atas bawah selama 70 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing dan setelah kurang lebih 70 menit dipanggang nah ini ogura cake pandannya udah mateng nah ini mau aku cek kematangannya atasnya aku tekan-tekan seperti ini apabila sudah tidak berbunyi pes-pes-pes berarti udah mateng dan begitu keluar dari oven langsung aja dihentak-hentakan beberapa kali supaya ogura cake pandannya tidak turun nah sekarang aku mau keluarkan ogura pandan cake-nya dari dalam loyang caranya gampang banget cukup diangkat kertas rotinya maka cake ogura-nya langsung bisa lepas langsung aja aku mau kupas kertas rotinya nah ini dia hasilnya cantik banget menul-menul banget dan ini tuh super lembut nah ini udah agak hangat ya langsung aja mau aku potong-potong nah ini dia hasilnya teksturnya lembut banget sangat menyerupai sponge nah ini dia ogura pandan cake-nya udah jadi teksturnya benar-benar super moist dan juga lembut semoga videonya bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati